Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya Viprojek Continue oke di sepatan kali ini sekarang saya akan membahas dan mengulas kembali mengenai dari aplikasi pinjaman online Samir ya oke jadi buat teman-teman yang memang sekarang mungkin kalian ingin melakukan pinjaman di aplikasi Samir ini dan kalau masih bertanya apakah aplikasi ini resmi bank dan sudah tertaftar berisi di dalam otoritas jasa keuangan jadi disini saya pastikan untuk aplikasi dari Samir ini adalah aplikasi yang resmi dan sudah tertaftar di dalam otoritas jasa keuangan jadi silakan buat teman-teman jika kalian ingin menggunakannya bisa digunakan langsung dan disini saya akan lihat terlebih dahulu ulasan-ulasan dari Samir pinjaman di Playstore untuk bintang dan yang ratingnya ya jadi Samir pinjaman online launch dari PT sahabat mikro fintechs Oke disini dia memiliki 4,5 rating bintang dengan 24.000 ulasan hanya baru ada 100.000 pengunduhan ya atau hanya penggunanya baru diunduh 100 ribuan dan ini termasuk masih sedikit ya Oke ini aplikasi yang sudah tertaftar di OCK namun pengunduhnya masih sedikit teman-teman ya ya dari Eric Kripka mudah digunakan aplikasi Samir sangat ramah pengguna memiliki layanan pelanggan yang cepat tangkap dan juga persetujuan yang cepat selama anda dapat memenuhi persyaratan mereka saya hanya membutuhkan menunggu 10 menit sampai aplikasi saya disetujui dan uang langsung masuk ke akun bank saya Oke jadi ini sudah ada yang pernah meninjam juga nanti saya akan review juga ya mengenai dari pinjaman kemudian gagal bayar dari aplikasi Samir jika memang ada yang melakukan gagal bayar nanti saya akan ulas ke seluruhannya apakah ada debt collector nya kemudian bagaimana cara mengatasi dan menangani debt collector ketika mereka meneror melalui social media ataupun melalui panggilan telepon Oke jadi buat teman-teman tidak perlu khawatir jadi disini saya akan mereview terlebih dahulu mengenai dari ulasan-ulasan aplikasi Samir pinjamannya ya awal pengunduhan dan langsung daftar sudah mendapatkan limit tinggi cepat banget prosesnya dan mudah sangat membantu di saat pelaku MKM ini rating lima dan banyak juga ya Oke kebanyakan disini rating lima semua suka banget atau pakai fintech Samir ini ya sangat membantu bunganya paling rengan sangat membantu dan bunga pinjamannya juga terjangkau semoga aplikasi Samir terus menunjukkan kualitas terbaiknya untuk kedepannya dan seterusnya Oke bagus juga dari Ani Armstrong kemudian dari Caroline Smith disini pinjaman kasih Samir saya kasih lima bintang karena proses pinjamanku dipermudah dan dipercepat pada saat saya membutuhkannya kalau bisa saya kasih bintang 10 Oke satu semoga makin saya aplikasi Samir ini memang dari pengguna yang asli ya karena ketikannya berbeda untuk pengguna asal ataupun user yang asli dengan bantuan dari operator ya teman-teman ya Oke dari Yildiz Polat tapi ini namanya unik-unik ya Luke Graham juga kemudian Brandon Atrakat kemudian Rodrigo Ian kemudian Craig Ocon kemudian Alpha Zuti oke ini perlu dipertanyakan namun untuk aplikasi ini memang aplikasi yang sudah resmi dan memiliki rekalitas terdaftar di dalam operator jasa keuangan Oke jadi silahkan buat ternyata jika kalian ingin mengajukan pinjaman di aplikasi Samir untuk cara pendaftarannya juga sama ya nanti saya akan berikan juga untuk cara pendaftarannya maupun nomor ponsel ataupun verifikasi jika memang kalian masih kebingungan untuk cara melakukan pendaftaran di aplikasi Samir kurang lebihnya mohon maaf semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye selamat menikmati